...konfederasi kami. Misio saya adalah memimpin keluarga kami menuju ke masa depan berkembang dan prosperitas. Semua depan berdasarkan orang yang baik. Hari ini, saya mempunyai kemampuan yang sangat kuat. Saya bisa beritahu Anda. Gara-gara Bahrain ajukan permohonan pindah venue, FIFA justru temukan standar ganda di AFC. Isu soal pembubaran AFC pun mulai mencuat di tengah serotan publik. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya... ...agar kalian tidak ketinggalan kabar menarik dari Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Konfederasi Sepak Bola Asia baru-baru ini menjadi sorotan setelah munculnya dugaan adanya standar ganda... ...dalam menangani permintaan terkait pemindahan venue pertandingan. Hal ini mencuat setelah AFC menjatuhkan sanksi berat, termasuk diskualifikasi... ...kepada klub sepak bola asal India yang meminta pemindahan lokasi pertandingan karena masalah keamanan. Namun, di sisi lain, ketika Tim Nasional Bahrain membuat permintaan serupa... ...AFC merespons dengan cepat dan mengabulkan permohonan tersebut... ...yang menimbulkan tanda tanya besar mengenai konsistensi dan transparansi keputusan yang diambil oleh AFC. Kasus ini berawal ketika sebuah klub sepak bola asal India yang berpartisipasi dalam Liga Champions Asia... ...mengajukan permohonan untuk memindahkan venue pertandingan mereka. Permintaan ini diajukan karena adanya masalah keamanan di wilayah tempat pertandingan seharusnya digelar. Namun, alih-alih menerima atau setidaknya mempertimbangkan permintaan tersebut secara adil... ...AFC justru menjatuhkan sanksi berat termasuk mendiskualifikasi klub tersebut dari kompetisi. Tindakan ini langsung menuai kecaman, terutama dari kalangan penggemar dan pemerhati sepak bola di India... ...yang merasa bahwa keputusan AFC tidak adil dan tidak berdasarkan alasan yang kuat. Di sisi lain, ketika Tim Nasional Bahrain mengajukan permintaan yang hampir serupa... ...yakni pemindahan venue pertandingan karena alasan yang sama... ...AFC tampaknya memberikan tanggapan yang sangat berbeda. Tidak hanya permintaan tersebut diterima dengan cepat... ...tetapi AFC juga secara aktif berupaya untuk memastikan bahwa Tim Bahrain... ...tidak mengalami kendala apapun terkait pertandingan mereka. Sikap AFC yang berbeda dalam menangani dua kasus yang serupa ini... ...pun memicu dugaan adanya standar ganda dalam keputusan yang mereka ambil. Perbedaan perlakuan ini memicu spekulasi bahwa AFC mungkin memiliki agenda tertentu... ...dalam mengatur pertandingan dan kompetisi sepak bola di Asia. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa tindakan AFC yang cenderung tidak konsisten ini... ...bisa merugikan sejumlah negara, termasuk Indonesia... ...yang saat ini sedang berupaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada dugaan bahwa AFC secara sistematis sedang berupaya menyingkirkan Indonesia... ...dari ajang kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia. Spekulasi ini semakin menguat setelah muncul kabar bahwa AFC... ...mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih memprioritaskan negara-negara... ...di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Keputusan AFC untuk cat merespons permintaan Bahrain... ...dianggap sebagai bukti bahwa konfederasi tersebut... ...memiliki favoritisme terhadap negara-negara tertentu. Sementara negara-negara Asia Selatan dan Tenggara... ...seperti India dan Indonesia... ...kerap mengalami diskriminasi dalam keputusan-keputusan yang diambil. Beberapa pengamat sepak bola juga menyoroti bahwa... ...kebijakan AFC selama ini seringkali tidak transparan... ...terutama dalam hal penjatuhan sanksi... ...dan pengambilan keputusan terkait pertandingan. Ini menjadi alasan utama mengapa kasus ini begitu menarik perhatian publik. Banyak pihak yang menuntut AFC untuk memberikan klarifikasi resmi... ...terkait perbedaan perlah terhadap Klub India dan Tim Nasional Bahrain. Serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang mereka ambil... ...didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Menanggapi kontroversi ini, FIFA sebagai badan sepak bola tertinggi dunia... ...juga diminta untuk turun tangan dan menuntut penjelasan dari AFC. Sejumlah petinggi FIFA dikabarkan telah mengadakan pertemuan... ...dengan perwakilan AFC untuk meminta klarifikasi terkait dugaan standar ganda ini. FIFA sendiri selama ini berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sepak bola. Dan jika terbukti bahwa AFC memang memperlakukan standar ganda dalam pengambilan keputusan... ...hal ini bisa menjadi masalah serius yang akan berdampak pada reputasi dan kredibilitas AFC... ...sebagai badan pengelola sepak bola di Asia. Selain itu, para penggemar sepak bola di Indonesia juga mulai khawatir... ...bahwa situasi ini bisa berdampak negatif terhadap peluang Indonesia... ...untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini tengah berusaha keras untuk lolos dari babak kualifikasi. Namun jika AFC terus menerapkan kebijakan yang tidak adil dan tidak konsisten... ...maka perjalanan Indonesia untuk mencapai panggung dunia tersebut bisa saja terhambat. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas AFC... ...dalam mengelola sepak bola di kawasan Asia. Transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi isu krusial... ...yang harus segera dijawab oleh AFC. Banyak yang berharap bahwa AFC dapat memberikan penjelasan yang memuaskan... ...terkait dugaan standar ganda ini... ...serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki citra mereka... ...di mata publik sepak bola dunia. Untuk saat ini, publik masih menunggu tanggapan resmi dari AFC terkait kontroversi ini. Namun, jika AFC terus berdiam diri dan tidak memberikan klarifikasi yang memadai... ...spekulasi mengenai adanya bias dan favoritisme dalam keputusan mereka akan semakin menguat. Hal ini tidak hanya merugikan klub-klub atau tim nasional yang terdampak... ...tetapi juga mencederai semangat fair play yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sepak bola. Dalam waktu dekat, keputusan-keputusan yang diambil oleh AFC... ...terutama dalam menanggapi permintaan dari berbagai klub dan tim nasional di Asia... ...akan diawasi dengan lebih ketat. Publik sepak bola di Asia, termasuk di Indonesia... ...berharap bahwa AFC akan mengambil langkah-langkah yang lebih transparan dan adil dalam mengelola kompetisi... ...serta tidak memprioritaskan kepentingan negara-negara tertentu di atas yang lainnya. Klarifikasi dari AFC serta intervensi dari FIFA... ...akan sangat menentukan bagaimana isu ini berkembang di masa mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.